Pemirsa pernyataan Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel menuai kecaman dunia. Di Indonesia, umat muslim menggelar aksi protes di depan kedutaan besar Amerika. Untuk mengetahui bagaimana aksi itu, kita bergabung dengan reporter Ismail Reza dan juru kamera Muhassin Jalang. Ismail, apakah para peserta aksi sudah tiba di lokasi dan apa saja yang mereka sampaikan dalam aksi tersebut? Ya, Popi, hingga pada pukul kurang lebih, pukul 2, kurang 10 menit lagi ini, memang sampai saat ini belum terlihat adanya para demonstran atau para relawan yang akan melakukan aksi di depan kedutaan besar Amerika Serikat. Seperti yang dapat Anda lihat pula, di depan kedutaan besar Amerika saat ini masih terlihat sepi dan tidak ada penjagaan yang begitu ketat dari pihak kepolisian. Namun kalau Anda melihat juga itu terlihat sudah ada mobil-mobil taktis dari pihak kepolisian yang sudah mulai berdatangan. Dan kurang lebih ini ada satu peleton pihak kepolisian yang kami rasa ini datang dari Polres Jakarta Pusat juga mulai berdatangan di kedutaan besar Amerika Serikat. Rencananya memang pada hari ini ada beberapa elemen yang akan melangsungkan aksi menyuarakan hak-haknya dan protes kepada kedutaan besar Amerika Serikat atas pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di mana Israel, ibu kota ini akan berpindah di Jerusalem yang tadinya berada di Tel Aviv. Dan tadi sempat kami menghubungi pula koordinator dari aksi yang akan dilangsungkan pada pukul 2 siang nanti ini, Agus Sudarmaji, menyebutkan bahwa setidaknya nanti ada 1000 hingga 1500 masa yang akan melangsungkan aksi di depan kedutaan besar Amerika Serikat. Dan ini datang dari beberapa elemen diantaranya ada dari Ikatan Pemuda Nadatul Ulama, kemudian Ikatan Pemuda Perempuan Nadatul Ulama, ada dari Muhammadiyah, kemudian dari kalangan mahasiswa juga ada tadi disebutkan dari BEM UI yang telah mengkonfirmasi kepada Agus Sudarmaji. Dan datang pula dari beberapa wilayah, tadi Agus menyebutkan bahkan masa pun ada yang datang dari wilayah Lampung. Dan rencananya memang, Popi, bahwa aksi ini tadinya akan dilangsungkan dengan Long March begitu, jalan dari kedutaan Palestina yang ada di wilayah jalan di Ponegoro, dan Long March menuju ke kedutaan besar Amerika Serikat. Namun berdasarkan arahan dari Mabes Polri dan Pia Kolda Metro Jaya, Long March tersebut tidak dapat dilakukan karena dapat mengganggu aktivitas warga DKI Jakarta. Oleh karena itu, Agus Lumah sudah marji bersama dengan masa-masanya nanti, ini akan mengasungkan aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan memang dalam aksi ini, pihak Polda Metro Jaya, tadi Argo Yuwono sebagai huas Polda Metro Jaya menyebutkan juga telah melangsungkan pengalihan arus selalu lintas, di mana mobil-mobil ini yang akan melintasi kawasan Medan Merdeka ini dari arah Tugutani, akan dialihkan menuju ke kawasan Rituan Rais. Kemudian yang berasal dari Medan Merdeka Barat menuju ke Medan Merdeka Selatan akan diarahkan ke Jalan Tamrin, kemudian ke Jalan Kebohon Sirih. Sementara yang dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju ke Medan Merdeka Selatan juga nantinya akan diluruskan ke Jalan Tamrin, ke Jalan Tugutani. Dan memang hingga saat ini, popi kita masih menunggu aksi yang rencananya ini akan dilangsungkan pada pukul 2 siang nanti. Dan memang hingga saat ini kami belum melihat adanya para relawan yang datang di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat ini. Dan terkait dengan apa yang mereka suarakan, popi, tentunya ini adalah protes terhadap pemerintahan Amerika Serikat. Di mana Donald Trump pada Rabu kemarin waktu setempat menyebutkan bahwa dia mengakui bahwa Jerusalem ini akan menjadi ibu kota Israel. Bahkan Amerika Serikat, bahkan Donald Trump pun ini menjanjikan atau sudah merencanakan untuk memindahkan Kedutaan Besar Israel untuk pindah ke Yerusalem. Salam Pobi Baik, terima kasih Ismail Reza untuk informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali.